Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Ibadah Tengah Minggu GSKI Rehobot Kelapa Gadi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih Bapak buat kesempatannya Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk kembali berkumpul Bapak. Untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Tuhan mungkin kami datang dalam keadaan hati yang sedang tidak baik-baik saja Bapak. Tapi kami mau belajar serahkan semua masalah dan pergumpulan kami ke dalam tanganmu Tuhan. Karena kami tahu Bapak, Engkau lah sumber pertolongan kami dan pengharapan kami. Karena itu kami mau nyanyikan lagu ini. Dari jurang yang dalam ku berseru kepadamu ya Bapak. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu. Bapak, angkatlah aku, pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu kekal Bapak, tak pernah meninggalkan diriku. Kepadamu mataku tertuju, kau yang kuandalkan. Ku menanti, nantikan kau Tuhan. Hanya kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Sekali lagi, dengan lebih sungguh-sungguh kita katakan. Dari jurang yang dalam, kami mau berseru kepadamu Tuhan. Dari jurang yang dalam, ku berseru kepadamu ya Bapak. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu. Bapak, angkatlah aku, pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu kekal Bapak, tak pernah meninggalkan diriku. Kepadamu mataku tertuju, kau yang kuandalkan. Ku menanti, nantikan kau Tuhan. Ku menanti, nantikan kau Tuhan. Hanya kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu, kepadamu. Kepadamu mataku tertuju, kau yang kuandalkan. Kepadamu mataku tertuju, kau yang kuandalkan. Ku menanti, nantikan kau Tuhan. Hanya kau yang ku harapkan. Kepadamu mataku tertuju, kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. 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 Bapak, mungkin masalah kami belum selesai Tuhan. Tapi kami mau serahkan ke dalam tanganmu yang kuat. Karena kami tahu, itu semua rencanamu yang sempurna untuk membentuk karakter kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau katakan, ya Bapak yang maha kuat, engkau perlindunganku. Ya Bapak yang maha kuat, engkau perlindunganku. Di dalam kesesakan, hanya kau penolongku. Perkenankanku berlindung dalam naungan sayapmu. Terima kasih telah menonton. 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 Ya Bapak yang maha kuat, engkau perlindunganku. Hermana yang ringkan novamente. Di dalam kesesakan, hanya kau penolongku. Perkenankanku berlindung dalam naungan sayapmu. Elohim Yahweh Kota bentengku Dalam tangan kuasamu Dalam tangan kuasamu Ku serahkan hidupku Kalaupun ku jatuh hancur Ku jatuh di genggamu Ku turut apa saja Kehendakmu ya Bapak Semua yang kau izinkan terjadi Berkata badi Dalam tangan kuasamu Dalam tangan kuasamu Ku serahkan hidupku Kalaupun ku jatuh hancur Ku jatuh di genggamu Ku turut apa saja Kehendakmu ya Bapak Semua yang kau izinkan terjadi Berkata badi Semua yang kau izinkan Semua yang kau izinkan terjadi Berkata badi Semua yang kau izinkan Terjadi Berkata badi Semua yang kau izinkan terjadi Berbicara Berbicara lah Bapak Berbicara lah Bapak Roh kudus bantu hambamu Aku mohon engkau Bantu hambamu Taruhlah pikiranmu Dalam pikiran hambamu Taruhlah perasaanmu Dalam perasaan hambamu Dan taruhlah setiap isi hatimu Dalam isi hati hambamu Dan taruhlah perkataan hikmat Kasih kuasa Otoritas Di dalam lidah bibir mulut Hambamu ini Berbicara lah Bapak Kami sungguh-sungguh mendengar Menghormati isi hatimu disampaikan Dimanapun kami ada Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Baik Bapak Ibu Kita akan melanjutkan Seri Al-Hotbah Dari tema kita Solusi masalah kehidupan Untuk seri yang keempat Saya mulai dengan pembahasan Dalam Satu Yohannus Pasal 2 Ayat yang ke-6 Ini saya menyambung dari Seri yang ke-3 Satu Yohannus Pasal 2 Barang siapa mengatakan Bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Sekali lagi Barang siapa mengatakan bahwa Ia ada di dalam dia Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Hal ini juga Mendukung mengkonfirmasi Apa yang dikatakan oleh Paulus Dalam Filiu Pasal 2 Ayat 5-6 Hendaklah dalam hidup bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Jadi Paulus menerjemahkan Bagaimana hidup yang seperti Kristus Maka Paulus menjelaskan Kita harus mengenakan pikirannya Perasaannya Dan minggu lalu Di sesi yang ke-3 Saya menjelaskan Bahwa Bagaimana cara kita Bisa menjalani kehidupan Yang seperti Kristus Caranya adalah Mengikuti kebiasaannya Salah satu kebiasaan Yesus Dalam kehidupannya Sebagai manusia Selama 33,5 tahun Kita menemukan bahwa Pada waktu Yesus melayani Alkitab mencatat Dan melaporkan Jelas sekali Bahwa setiap pagi Pagi-pagi benar Pagi-pagi buta Yesus menyendiri dan berdoa Ini jelas sekali Sangat jelas Inilah kebiasaan yang kita harus ikuti Salah satu Dari banyak kebiasaan Nah saya menjelaskan dulu Kepada kita Apa Apa definisi Sama seperti Kristus Apa definisi Kehidupan yang serupa Kristus Seperti apa sih Pak Kita harus serupa dalam hal apa Harus sama dalam hal apa Dari banyak kesamaan Saya ingin memberikan Tiga garis besar Yang pertama adalah Kita harus sama Dalam hal Kasih Kepada Bapak Kasih kepada Allah Dan kasih kepada Sama Kenapa Karena ini menjadi hukum kehidupan Baik yang ada di sorga Maupun yang ada di bumi Jadi di sorga Kalau Anda bertanya sama saya Pak Di sorga itu hukumnya apa Pak Bukan Hukum KUHP Bukan Di sorga itu Hukumnya adalah Mengasih Allah Dan mengasih sesama Kenapa Karena Kalau kita membaca Bahwa ternyata Mengasih Allah Mengasih sesama Bukan cuma kita temukan Dalam perjalanan baru Tetapi dalam ulangan Pasal 6 ayat 5 Kita menemukan Jelas ya Bahwa apa Allah mengajarkan Kepada umat Israel Bahwa kamu harus Mengasih Tuhan Alamu Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Kekuatan anak kalbudi Dan kasihlah Sesama manusia Seperti dirimu sendiri Dan itu diulangi oleh Kristus Maka Yisum bilang Aku tidak menciptakan hukum yang baru Betul Jelas sekali Aku tidak menciptakan hukum yang baru Jadi gak ada hukum baru Kenapa Karena cuma satu hukum kehidupan Baik di surga maupun di bumi Adalah apa Mengasih Allah Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Segenap kekuatan Segenap kalbudi Itulah kehidupan Kemanusiaan Yisus Yang Yisus peragakan Selama Yisus menjadi Manusia Yang mencapai kesempurnaan Dalam Kemanusiaan Jadi begini Yisus tidak perlu mencapai kesempurnaan sebagai Allah Kenapa Allah sudah sempurna Setuju? Yisus tidak perlu berjuang Untuk mencapai kesempurnaan Yisus tidak perlu berjuang untuk menjadi taat Betul? Tetapi hal kita mencatat Walaupun ia adalah anak Ibrahim pasal 2 Tapi ia belajar menjadi taat Betul? Jelas ya? Itu perjuangan dalam apa? Dalam hal Yisus sebagai manusia Amin Karena Yisus tidak perlu berjuang Kalau dia datang sebagai Allah Sudah sempurna kok Ngapain berjuang? Halo? Makanya penting sekali memahami Tentang kemanusiaan Yisus ini Harus dipahami dengan benar Jadi begini Kita harus serupa dalam kasihnya Dalam kasih kita Kepada Allah dan kepada Sama Nah ada empat indikator Apa indikator dari kasih? Yang benar kasih yang sempurna Kalau kita ingin memiliki kasih yang sempurna Kepada Allah dan Sama Maka empat indikator Yang pertama Kita harus mengasih Allah dengan segenap hati Kata segenap dalam bahasa Yunaninya Itu bahasa asli Dia menggunakan kata holos Apa sih arti holos Pak? Arti holos adalah Misalnya saya punya lima tisu Eh saya punya lima Lima kue Tanda bahwa kita mengasih dengan segenap hati kepada Anak saya Maka saya memberikan dia lima-limanya Itu namanya holos Tapi kalau saya hanya memberikan satu atau dua Dari lima yang saya miliki Itu gak holos Itu gak segenap Makanya Harus dipahami dengan benar Setiap ayat Allah kita Mengasih Allah dengan segenap hati Segenap jiwa Segenap kekuatan Segenap akal budi Artinya Kita harus mengasih Allah Dengan seluruh potensi yang Allah berikan Amin Itu maksudnya Mengasih Allah dengan segenap hati Segenap jiwa Kekuatan akal budi Artinya Mengasih Allah dengan semua potensi yang Tuhan berikan Baik potensi yang berhubungan dengan Hati Jiwa Kekuatan dan akal budi Kita harus Mempersembahkan Memberikannya Kepada Allah Tidak boleh ada yang kita kurangi Amin Satu kali 24 jam Semua yang kita kerjakan Semuanya untuk Allah Makanya Itu juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Amin Ini penting sekali Dan di ayat yang lain dia berkata Ini Paulus juga berkata Bahwa Apa yang kamu makan Minum Lakukan Lakukanlah Semuanya untuk kemuliaan Allah Kenapa Memang hidup kita Memang Untuk kemuliaan Allah Kenapa hidup kita untuk kemuliaan Allah Karena memang hidup kita berasal dari Allah Ya Karena hidup kita berasal dari Allah Kita kembali Indikator pertama Arti dari Kita harus serupa dalam kasihnya kepada Allah Dan kasih kepada Allah Berhubungan dengan kasih Maka ada satu hal yang kita harus lakukan Kita harus memiliki Hati yang sama Seperti Kristus Kita harus memiliki kasih yang sama Apa Bukti Kasih Yang ada dalam Kristus Bukti kasih yang ada dalam Kristus adalah begini Kristus Tidak menahan nyawanya Demi menyelamatkan Artinya Hati Kristus adalah Mengasihi setiap jiwa Makanya Firman Allah berkata Setiap jiwa Tidak boleh ada Binasa Itulah isi hati Kristus Itulah hati yang memiliki kasih Yang dipenuhi dengan kasih Yang benar Kasih yang sempurna Dan kita harus mengikuti Maka Bapak RS punya lagu Tuhan aku minta Tuhan aku minta memiliki hatimu Mengasihi jiwa-jiwa Ini ada lagu-lagu yang lain lagi Bapak tolong aku dapat mengerti Yang engkau ingini dalam hidupku Sebelum berakhir hariku Ku mau melakukan kehendakmu Bapak tolong aku Bapak tolong aku harus buat apa Aku bersedia lakukan semua Sebelum berakhir hariku Ku mau menyelesaikan tugas Gurefnya bagus sekali Banyak jiwa yang terhilang Akan binasa Jadikan aku alatmu Selamatkan mereka Tuhan inilah aku Tuhan utuslah aku Menyatakan kasihmu Menyatakan hadirmu Melalui hidupku Jadi kehadiran kita Untuk menyatakan kasih Allah Kehadiran kita Untuk menghadirkan Allah Jadi kita harus menjadi Wakil Allah Yang dapat memperagakan Kasih Kepada sesama Yang dapat memperagakan Kehidupan Allah Kepada sesama Dalam bahasa Injil Matius bahwa Ketika kita Menyatakan perbuatan-perbuatan Benar perbuatan yang mengasihi Maka orang akan mempermuliakan Bapak kita di surga Amin Nah Jadi kasih Itu indikator pertama Dari definisi Serupa dengan Yesus Yang kedua Arti serupa dengan Yesus Yang kedua adalah Kita harus serupa Dalam hal Ketaatan Kepada Allah Bapak Amin Yesus taat sampai mati Sampai mati di kawis salib Itu hal kita mencatat Ibrani mencatat Yesus belajar Menjadi taat Ternyata Ketaatan itu pun Yesus belajar Halo Harus dipahami Jadi tidak ada orang Yang taat itu otomatis Halo Tidak ada orang juga Yang mengasihi otomatis No Harus berjuang Harus belajar Harus berlatih Untuk mengasihi Dan harus berlatih Untuk taat kepada Allah Makanya Harus berjuang Dalam ayat yang lain Yesus berkata Berjuanglah Masuk melalui pintu yang sepit Karena banyak orang berusaha Tapi tidak dapat masuk Jadi kalau Kalau Alkitab Meminta kita untuk berjuang Kalau Yesus minta untuk berjuang Itu bukan dalam rangka Untuk menghukum kita Bukan dalam rangka Untuk Menekan kita Agar kita itu Menjadi Pribadi yang tidak bisa Bebas Tidak bisa merdeka Tidak Tetapi dalam rangka Agar kita Menjalani kehidupan Yang benar Yang penuh Kemerdekaan Kita merdeka Dari dosa Dan kita bisa merdeka Melakukan kebenaran Amin Jadi kemerdekaan itu Bukan kemerdekaan dalam rangka Menikmati dosa Tapi kebenaran Kemerdekaan dalam rangka Menikmati kebenaran Amin Itu versinya Alkitab begitu Tapi kalau versi Di luar Alkitab Kemerdekaan yang ditawarkan dunia Merdeka itu Artinya Menikmati Setiap Kenikmatan Kenikmatan dosa Itulah definisi Hidup merdeka Bagi mereka Bagi kita Tidak Bagi kita adalah Hidup yang merdeka adalah Menikmati Kebenaran Apa Bukti kita menikmati Kebenaran Kita sangat suka Melakukan kenakala Sangat suka Menolong orang Kita tidak bisa Melihat orang susah Kita hidup kita penuh Dengan belas Sekasihan Kalau kita anak-anak Kita taat Kepada Kepada orang tua Kalau kita sebagai staff Sebagai pekerja Kita hormati Kita taat kepada pimpinan kita Kalau kita sebagai jemaat Kita hormati Kita taat kepada gembala kita Itu buktinya Amin Orang yang hidup Merdeka dalam kebenaran Berbeda dengan merdeka Di dalam dosa Jelas Harus jelas Yang ketiga Apa definisi Serupa dengan Kristus Yang ketiga adalah Harus Serupa dalam Kesucian Ini penting sekali Jadi yang pertama adalah Kasih Yang kedua adalah Ketaatan Yang ketiga Adalah Kesucian Itu definisi Serupa dengan Kristus Pak Penting gak kesucian Sangat penting Ini juga menyambung dari Serial 1,2,3 Kenapa Kesucian menjadi penting Dengar baik-baik Tanpa kesucian Anda tidak bisa melihat Allah Pak Maksudnya apa? Dalam Matius Pasal 5 berkata Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Dengar baik-baik Allah adalah Pribadi yang mahasuci Amin Allah tidak murahan Maka Al kita mencatat Jelas sekali Hanya orang-orang yang suci hati Yang dapat melihat Allah Maksudnya apa Pak? Apakah kita bisa melihat Allah Secara fisik? Tidak Arti itu adalah Kalau hidup kita suci Hati kita suci Maka Mata pengertian kita itu Akan mampu memahami Hal-hal Yang berhubungan dengan Rahasia-rahasia Dalam diri Allah Amin Itu maksudnya Tidak mungkin kita Hidup dalam dosa Lalu Allah menyingkapkan Setiap rahasia-rahasianya Allah mempercayakan Setiap kebenaran yang suci Dalam pikiran orang berdosa Tidak mungkin Karena Allah yang suci Tidak bisa bercampur Dengan manusia yang berdosa Amin Pikiran Allah yang mahasuci Tidak bisa ditaruh Dipercayakan Kepada orang yang hidup Dengan pikiran-pikiran kotor Pikiran dosa Tidak Tidak pantas Pikiran Allah yang mahasuci Hanya pantas Allah bukakan Allah singkapkan Allah percayakan Allah install Kepada orang-orang Yang pikirannya suci Yang hatinya suci Yang perasanya suci Maka dengar baik-baik Penyingkapan-penyingkapan Rahasia kebenaran Kebenaran Allah Hanya Allah percayakan Kepada mereka Yang hidupnya suci Apa arti suci? Hidup kita Dikhususkan Hanya bagi Allah Amin Hidup kita Hanya dipersembahkan Bagi Allah Tak ada Satu persen pun Yang kita persembahkan Bagi yang lain Kita hanya persembahkan Bagi Allah Itu namanya Hidup yang suci Tak ada Niat dia jahat Dalam pikiran kita Tidak ada Kelicikan dalam hati kita Tidak ada Kekejaman Ketika melihat orang susah Mohon maaf Kalau kita masih menemukan Begini Ketika orang menyakitiku Saya harus baras dia Itu namanya Benih kekejaman Bahaya Banyak kali kita Ketika kita tidak Menghargai kehidupan yang suci Kita sangat suka Orang yang menyakiti kita Orang yang berantem dengan kita Itu celaka Betul? Kita pengen banget Dengar baik-baik Itu bukan hal biasa Itu benih kekejaman Benih dosa Yang iblis tanam Supaya kita Diperbudak oleh dosa Ini berbahaya sekali Kita harus mampu mengenal Ini benih bukan dari Tuhan Ini benih dosa Kamu tidak layak Bertumbuh dalam hati Dan pikiran Maka kita harus Hidup dalam kesucian Solusi untuk menyelamatkan Diri kita Suci Solusi untuk menyelamatkan Masalah-masalah yang kita harap Cuman satu Suci aja Amin Kenapa suci Pak Jadi solusi Dengar baik-baik Kalau kita suci Dengar baik-baik Tidak ada ketakutan Dalam diri kita Amin Karena Kasih ketatan kesucian Tidak bisa dipisahkan Anda hidup mengasih Allah Dengan segenap hati Segenap jiwa Segenap kekuatan Segenap akal budi Anda pasti Buahnya Anda sangat taat Kepada Allah Bapak Bukitnya dimana Pak? Dengar baik-baik Yohanan pasal 4 Dan kebal 4 Yaius bilang begini Makananku ialah Melakukan kena Bapak Yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Ini bicara ketatan Amin Ini bicara gairah Ini bicara prioritas Maka fokus tujuan Keinginan Yesus Tidak ada yang lain Hanya apa? Melakukan kehendak Bapak Yang mengutus Yesus Dan menyelesaikan pekerjaannya Artinya Tidak ada pekerjaan yang Yesus lakukan Selama 33 setengah tahun Yang diluar dari kehendak Bapak Berarti apa? Ketaatan Yesus Sempurna kepada Allah Yang kedua Kesucian Yesus Dibuktikan dengan apa? Dalam segala hal Ujian Baik yang namanya godaan Baik yang namanya kesulitan Tantangan Penderitaan Saya membagi dua Dua T Yesus berhasil Menaklukan dua T Temptation Dan testing Apa itu temptation? Godaan Betul? Godaan ditaklukan oleh Yesus Sedangkan ujian Tekanan Penderitaan Kesukaran Aniaya Penderitaan Yesus juga taklukan Artinya Kesucian Yesus Telah menaklukan Telah berhasil melewati Proses uji Kesucian Baik godaan Maupun penderitaan Yesus tetap Teruji Bersih Alkitab mencatat Di mulutnya tidak ada dosa Amin Tidak ada tipu daya Dan buktinya apa? Ketika dikecemani Secara manusia Yesus bilang Bapak kalau boleh Lalukanlah cawan ini Bapak Tapi Yesus bilang begini Tapi jadilah keren Keren sekali Bapak Lulus Lulus Yesus Yang kedua Ketika ada di salib Kalimat yang luar biasa Yang buktikan Yesus Pantas untuk kita ikuti Amin Kenapa? Dia memperlagakkan kehidupan yang suci Dalam keadaan yang Keadaan sebagai manusia Kata Ibrani Bukan sebagai Allah Kalau sebagai Allah Kita tidak bisa ikuti Halo? Ini kebenaran ini yang ditakuti Iblis Anda bayangkan Kalau semua orang mengikuti kehidupan Yesus Yang mengasih Allah dengan segenap hati Jiwa kekuatan akal budi Yang mengasih sesama Penuh belas kasihan Tidak ada yang namanya kebencian Tidak ada niat jahat Penuh dengan belas kasih Ketaatan Tidak suka berontak Tidak ada pemberontakan dalam orang Dalam diri orang yang suka taat Yang terus taat kepada Kepada orang tua Kepada 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 pembinaan Kepada gembala Dan yang ketiga Kesucian orang membuat dia Merdeka dari ikatan-ikatan dunia Anda bayangkan gak? Tiga Karakter ini Yang ada dalam diri manusia Itulah ciri-ciri karakter Pewaris kerajaan Allah Kenapa? Kalau ada tiga karakter ini Penuh kasih kepada Allah yang sama Taat Sempurna kepada Bapak Hanya melakukan apa yang Bapak mau Karena Dalam diri Bapak Tidak ada kehendak jahat Semua kehendak Benar dan suci Amin Dan yang ketiga adalah Kesucian artinya Dia hidup merdeka Dari apapun yang berhubungan dengan Nafsu-nafsu dosa Maka tidak mungkin Orang ini menjadi ancaman Bagi Allah Dan ancaman bagi manusia Setuju? Halo? Dan dengar baik-baik Ini adalah Perjuangan yang pantas Kita perjuangkan Kata Ibrani Kamu harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan Amin Maka pesan saya begini Jasing keempat ini Jangan pernah Anda mewajibkan Untuk berjuang Untuk sesuatu yang Alkitab tidak wajibkan Amin Maka kalau Anda berjuang Untuk sesuatu yang Alkitab tidak wajibkan Maka resikonya Konsekuensinya adalah Anda mengalami kelelahan Yang tidak memiliki Nilai kekekalan Kita capek Kita stres Depresi Tapi sia-sia Halo? Tapi kalau kita berjuang hidup suci Memang lelah Memang capek Tidak mudah Tetapi bukan tidak bisa Cata Ibaik Memang tidak mudah Tapi bukan berarti tidak bisa Cata Ibaik Itu beda Kesucian itu Bisa Nah Tadi saya sharing sama teman-teman Kesucian itu potensi Maka dengan kita melatih Terus hidup suci Seperti Kristus Terus menjaga pikiran perasaan kita Terlatih terus Non mengikuti Truth ID Semua 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 acara di Truth ID Ikutin semua Karena tidak ada acara Truth ID Yang 1% sampah Semuanya 100% benar Kebenaran yang luar biasa Mengubah orang Memerdekakan orang Kenapa? Semuanya berisi suara kebenaran Semua yang disampaikan adalah Ajaran-ajaran yang murdi Dan banyak kesaksian yang mengubah orang Ini Adalah Ciri-ciri kehidupan Yang harus kita jalani Dan wajibkan Untuk terus menerus Konsisten Konsumsi kebenaran Dan terlibat Di dalam Pekerjaan Allah yang besar Menyelamatkan jiwa-jiwa Dengar baik Kalimat Yohanes pasal 4 Yang 34 Harus menjadi Fokus Kehidupan kita Yaitu apa? Melakukan Kandak Bapak Dan menyelesaikan Pekerjaan Di akhir Khotbah saya Saya mau tantang Sudara Mungkin Anda sudah Menjadi orang Kristus 10 tahun 5 tahun 20 tahun Dan catat baik-baik Waktu kita lahir Orang tua kita akan menyambut Dan dokter atau perawat Betul? Tapi waktu kita mati Hanya dua pilihan Siapa yang menyambut? Kalau bukan Tuhan Iblis Setuju? Dalam Di ujung kehidupan kita Tidak ada lagi dokter yang menyambut kita Setuju? Hanya dua pilihan Kalau bukan Allah Adalah Iblis Maka selama kita masih hidup Pilihlah Hidup seperti Kristus Maka yang menyambut kita adalah Kristus Amin? Kalau kita memilih Saya mau serupa dengan Kristus Tidak mungkin yang menyambut Di akhir kehidupan kita Adalah Iblis Tidak mungkin Maka saya bersyukur Saya memahami kebenaran ini Dan saya merasa Ini bukan kewajiban Tuntutan Agama bukan Tapi ini keistimewaan Maka saya bergairan Kehidupan yang suci Adalah solusi Mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia Apapun masalah sudara Di awal sesi pertama Saya sampaikan Masalah kita banyak Sakit Dan kita kan cuma tiga Cuma tiga hal menunggu kita Manusia cuma tiga hal menunggu Pasti pertama Masalah Betul Yang kedua Sakit penyakit Betul Yang ketiga Kematian Adakah manusia yang luput dari tiga masalah ini Tidak ada Betul Solusi masalahnya Tiga masalah ini apa Satu Hidup serupa dengan Kristus Solusinya adalah Kehidupan Yesus Mampu menyelesaikan Setiap persoalan hidup dia Amin Mari kita berdoa Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih banyak Bapak Ruh Kudus Lanjutkan Menterjemahkan lebih dalam Memperkuat Kedalam setiap Pikiran perasaan Yang mengikuti Program Di channel Truth ID Ibadah tengah minggu ini Berkati mereka semua Bapak Berkati mereka Bapak Siapapun mereka yang mengikuti Ibadah tengah minggu ini Di channel Truth ID Berkati mereka Bapak Dari anak-anak Sampai Lansia Tuhan yang tahu Apa persoalan mereka Tolong Bapak Bangkitkan rasa lapar Hausakan Allah Bangkitkan Kehausan Untuk mencari Tuhan Bangkitkan Cintakan Allah Aku mohon Bapak Dan biar mereka Terus menerus Menggunakan waktu Waktu hidup mereka Di sisa hidup mereka Hanya untuk mengisi Pikiran perasaan mereka Dengan firman Dengan berjumpa Dengan Tuhan Terus memiliki Kehidupan doa Terus memiliki Kehidupan yang Terus menerus Ingin Berjumpa dengan Tuhan Seperti Heno Seperti Nuh Seperti Musa Dan seperti Abraham Hidup bergaul intim Dengan Tuhan Sampai Maut menjemput Aku mohon Bapak Berkati mereka Setiap persoalan mereka Tuhan berikan Jalan keluar Tapi satu hal Aku minta Selamatkan jiwa mereka Bapak Selamatkan jiwa mereka Bapak Selamatkan jiwa mereka Dan dorong mereka Roh Kudus Untuk mengambil bagian Dalam pekerjaan Allah Yang besar Dorong mereka Untuk mempersembahkan Seluruh hidup mereka Hanya untuk Tuhan Hidup suci Dan mempersembahkan Kehidup mereka Apapun yang menjadi milik mereka Apapun mereka Persembahkan bagi Allah Untuk dipakai Menyelamatkan jiwa-jiwa Di Agil Saman Terima kasih Bapak Berkati program Ibarat Tengah Minggu ini Berkati Bapak Eras Bersama Ibu Eras Berkati Pengurus GSK Rehobot Pol Artegadi Berkati semua Para pelayan Berkati staff Berkati juga Semua yang mengelola Program Ibarat Tengah Minggu Semua Bapak Baik Kameramen Edit Editing Dan semua yang terlibat Berkati mereka Bapak Dan selamatkan mereka Bapak Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Hapas sudah berdoa dan bersyukur Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!